Intro Halo guys, selamat datang di channel Denuswipe Sebelum kalian menonton videonya Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe Dan gambar lonceng di sampingnya Karena dengan begitu, kalian telah menjadi Orang pertama yang mendapatkan notifikasi Saat gue sudah mengupload video gameplay-gameplay terbaik gue Kalau udah subscribe, enjoy Yo, halo guys Balik lagi di channel Denuswipe Dan di video kali ini Gue akan memenuhi beberapa permintaan dari subscriber gue Yang dimana subscriber gue itu meminta saran dan tips Bagaimana caranya win streak ketika kalian bermain solo rank Nah, disini gue juga bakal ngasih tau gameplay gue sebagai background Jadi kalau misalnya saat kalian mendengarkan penjelasan gue Tapi kalian merasa udah tau atau misalnya menurut kalian gak penting Ya, setidaknya kalian bisa menikmati gameplay gue gitu Dan disini gameplay gue lumayan bagus Gue lumayan pengen pamer ke kalian Gue kill 20 dan mati 0 disini Di rank mythic Dan kita langsung masuk ke replay-nya ya Maksudnya ke penjelasan dan gameplay-nya, oke? Let's go! Ya oke guys, jadi disini sebelumnya gue pengen minta maaf ke kalian Kalau misalnya apa yang gue sampaikan disini Tidak memenuhi semua apa yang kalian inginkan gitu Tidak memenuhi kemauan kalian secara keseluruhan Tapi disini gue berusaha untuk sedetail mungkin menjelaskan Tentang gimana sih cara win streak di solo rank gitu Nah, tapi gue juga pengen menekanin ke kalian Bahwa semua yang gue sampaikan disini Itu hanyalah pendapat gue secara pribadi Dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain Atau misalnya kalian punya masukan Kalian bisa langsung isi aja di kolom komentar, oke? Karena ya gue juga gak jago Gue gak jago-jago amat gitu Dan tentunya gue masih perlu sharing dengan kalian Dan kalian juga pastinya maulah gue menerima pendapat kalian Jadi kita saling sharing aja gitu ya Melibet banget gue Nah, oke disini gue sorry banget Gue kayaknya bakal matahin apa yang kalian minta Bahwa tips untuk win streak di solo rank Itu buat gue belum ada cara yang mutlak bener-bener terbukti ampuh gitu Nah, kenapa? Karena solo rank itu guys Banyak-banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan di solo rank Yang pertama Gimana tim kalian Gimana pola permainan tim kalian Dan sedangkan kalau misalnya kalian main solo rank Itu kalian kan mainnya pasti random kan Sedangkan bahkan tim esport aja tuh Tipe permainannya tuh pada beda-beda gitu Masing-masing tim beda Metanya juga beda Jadi Disini gue patahin Kalian kayaknya gak bisa Kalau misalnya gak ada cara Gak ada cara yang namanya win streak di solo rank Tapi Ada tips-tips yang Bakal gue kasih disini Agar kalian Solo rank itu lancar gitu Maksudnya kalian menikmati Dan Bisa Berpengaruh kepada kemenangan gitu Nah Yang pertama gue ingin jelaskan disini adalah Pertama kalian gak boleh egois guys Dan dari Keterangan Dari poin yang gak boleh egois ini Gue akan ngasih beberapa Opsinya Bukan opsi sih Maksudnya Poin-poin selanjutnya gitu Di dalam Tidak boleh egois ini Gue akan menjelaskan Yang pertama adalah Kalian harus Ngalah Untuk nge-pick gitu Untuk pick Untuk pick hero Jadi kalau misalnya Contoh kasusnya itu Misalnya Kalian Pengennya Kalian pemain carry gitu Kalian lagi main solo nih Kalian pemain carry Tapi Temen-temen kalian tuh Udah nge-pick carry duluan Udah nge-pick Udah nge-pick hero-hero core lah Terus sisanya tank Nah Yang mempengaruhi kemenangan adalah Kalau misalnya Kalian nge-pick tank Untuk memenuhi kebutuhan tim kalian Jadi disini maksudnya adalah Kalian mesti tau Apa yang kalian butuhin Kalian gak boleh egois gitu Tentang-tentang kalian Solo rank udah capek Terus kalian Gak mau ngalah Nah itu makin kalah lagi kan Gitu Jadi kalau misalnya Ada yang kurang di tim Jadi kalian mesti ngisi Walaupun Walaupun Faktornya masih di Masih dipegang sama tim kalian juga Apakah tim kalian jago Nah itu balik lagi ke tadi yang gue sampaikan Bahwa Tim yang kalian dapat itu random Jadi mau gak mau Kalian cuma bisa percaya sama tim kalian Dan kalau misalnya kalian yang gak bener Kalau misalnya kalian nge-picknya asal-asalan Gara-gara Tim kalian nge-pick hero core semua Ya kalau misalnya kalian gak nutup Apa kekurangan tim Misalnya tim kurangnya tank Ya berarti Kemungkinan besar Kekalahan yang kalian alami itu Ada pada diri kalian sendiri Gitu Jadi Ya pokoknya yang penting kita mesti tau aja Apa yang tim kita butuhkan Kalau misalnya kurangnya MM Ya udah MM Kalau misalnya kurangnya Assassin Ya udah Assassin Kurangnya support Ya udah kalian support Gitu Terus kalau misalnya contoh kasusnya Di awal itu Kalian ini Kalian first pick Kalian pick pertama Tapi musuh kalian Eh tapi temen kalian Gak ada yang mau request Gak ada yang mau request hero Nah Kalau misalnya gak ada yang mau request hero Kalau misalnya kalian pede Ya itu kalian bisa Kasih Hero signature kalian Atau kalian cari aman aja Pick tank gitu Jadi Apa ya Cari aman aja lah Jadi kalau misalnya Musuh Tim kalian gak ada yang mau tank Ya itu Balik lagi ya itu Ya tim kalian random gitu Kita gak tau tujuan dia Untuk main di rank solo ini tuh apa Apakah cuma untuk seneng-seneng Dengan teman-temannya Atau kah Untuk push rank Atau kah untuk nge troll Jadi kita Bener-bener gak tau Apa yang Temen kita tuh ingin lakukan gitu Kalau solo rank Jadi Yang bisa kita lakukan Hanyalah Ngalah gitu Kalau di Kalau di Graph pick Yaudah kita ngalah aja Tim butuhnya apa Yaudah kita jalanin gitu Terus Kita pick maksudnya Terus yang Poin yang kedua Adalah Ngalah di lane Di lane ya Itu lane tuh yang Mid Atas Bawah Itu lane Nah Jadi misalnya di tim kalian Ada 2 tank Dan 3 core gitu Nah Terus Kalian maunya komposisinya Kalian di bawah Sambil ditemenin tank 1 Misalnya kalian pake core ya Terus ditemenin tank 1 Terus gak taunya Hero core kalian yang satu lagi Itu gak mau di atas Maunya di bawah Kalau misalnya kalian egois Itu kan berarti kan kalian Bertiga kan di bawah Sama hero core yang tadi gak mau di atas kan Nah Itu lebih baik Kalian ngalah aja di atas gitu Dibanding Dibanding kalian Mempertaruhkan Kemukiran kemenangan kalian Berarti kan kalau misalnya Hero core berada di satu lane Dua hero core berada di satu lane Itu kan berarti Farmingnya Berebut kan Rebutan Jadi itu sangat-sangat gak efektif Biar kalian tuh cepet farming gitu Sedangkan tank yang satu lagi Malah ngisi atas yang kosong Sedangkan tank kan Rhoam Atau cover Kalau misalnya tank yang di atas Dan dia solo Itu kan Mubazir guys Sedangkan Gold-goat yang dia dapet tuh Harusnya bisa Gold kalian gitu Sedangkan kalian malah milih Di bawah Walaupun kalian udah bilang Gue bawah Gue bawah Tapi kalau misalnya Temen yang kalian Temen random kalian Pengennya di bawah Saran gue Kalau misalnya Daripada Kalian rebutan farming Di bawah Mending kalian aja yang di atas Jadi gitu guys Jadi Pokoknya usahain Dalam Dalam lane itu Dalam komposisi lane Itu Jangan sampai Dua Dua hero Yang butuh farming Berada di satu lane Itulah mengapa Komposisi yang baik adalah Dua tank Dan Tiga core Gitu Jadi satu ada yang solo Duanya di cover sama tank Gitu guys Terus Di point yang ketiga Itu Ini soal bacot guys Ini soal bacot Jadi Kan ada ya Kalau misalnya kalian Main gitu Terus Baru draft pick pun Kalian udah dibacotin Gitu Baru draft pick Baru draft pick Kalian udah dibacotin Dan itu bikin Nggak mood gitu Karena kalian lagi Lagi semangat banget main Saran gue Mobile Legends itu Udah punya fitur Untuk Nge-mute Orang-orang yang bacot Nah Itu kalau misalnya Kalian Ketemu temen randomnya Yang bener-bener kalian Nge-pick apa Misalnya Padahal menurut kalian Hero yang kalian pick itu Adalah hero yang dibutuhkan Oleh tim Tapi malah dibacotin Sama tim-tim kalian Sama temen-temen kalian Nah lebih baik itu Kalian Mute aja yang nge-bacotin kalian Dan itu di fiturnya Itu ada di In-game Kalau misalnya kalian Buka score kalian Itu di samping Nama 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 Tim kalian itu ada Ada logo Komentar gitu Titik tiga Nah itu kalian mencet Terus kalian Klik mute Itu efektif Gitu Terus Ya pokoknya Oh iya Sorry-sorry-sorry Ada yang kurang Jadi gunanya nge-mute itu adalah Menjaga mood Mood bermain kalian Agar tetap Baik gitu Kalau misalnya kalian udah main Menurut kalian bener Tapi sama tim kalian Malah dibacotin Itu kan ngerusak mood Yang dimana mood itu kan juga Mempengaruhi kan Mempengaruhi Cara bermain kalian Apalagi kalau misalnya Kalian tuh Udah gak Udah gak mood Dipaksa main Ya jatohnya Kalah gitu Mainnya males-malesan Jadi lebih baik Kalian mute Dan mood bermain kalian tuh Tetap baik gitu Terus selanjutnya adalah Ini guys Misalnya kalian udah bisa Kalian Misalnya tim kalian beban nih Tim kalian beban Terus kalian adalah Satu-satunya Hero atau player Yang bisa ngangkat tim gitu Kalian jadi sendiri Tapi sisanya beban Nah ini yang salah Dari kalian Dari kebanyakan yang gue liat Ini kalian kalau misalnya Udah mentang-mentang jadi Udah mentang-mentang kalian Fat sendiri Udah mentang-mentang kalian Apa namanya Pokoknya kalian udah jago Sendiri lah gitu Udah bisa ngangkat tim Terus kalian jalannya Sesuka kalian gitu Kalian gak peduli tim kalian Jadi kalau misalnya Kalian udah jadi tuh Sering banyak yang Jalan-jalan sendiri Gak jelas gitu Gak ngikutin timnya Padahal sebenernya ya Menurut gue Kalau misalnya kalian Udah jadipun Kalian udah bisa gaming tim pun Kalian tuh tetap butuh support Dari tim kalian Jadi yang bisa kalian sampaikan Ke tim kalian adalah Regroup gitu Atau misalnya Stick Atau misalnya Kumpul gitu Jadi Kalian Pokoknya kalian Jangan ini deh Jangan Jangan sombong Yang kayak kalau misalnya Kalian udah jadi duluan Terus kalian Maju-maju sendiri Mentang-mentang kuat Gitu Enggak Kalian tetap Butuh cover dari tim kalian Jadi kalau misalnya Kalian merasa Kalian paling jago Kalian udah Udah ngangkat tim banget Tetap Di late game Tim itu dibutuhkan gitu Jangan kalian jalan-jalan Sendiri nyari kill Jangan Better walaupun Kalian Kalian udah Ngangkat tim sendiri Ya kalian tetap Gabung sama tim kalian Gitu Terus Oke kita keluar dari poin Tentang Tidak boleh egois tadi Sekarang ke poin Tentang Attitude Nah Attitude ini Berpengaruhnya Ke yang tadi guys Ke Ke apa ya Ke mood Mood bermain Nah Kalau misalnya Kalian dapet tim cacat gitu Tim yang ngeban Tim yang apa Saran gue Kalian tuh Mending ngeluh guys Kalian tuh Mending ngeluh Tereak-tereak sendirian Daripada kalian Bacotin Tim kalian Di dalam game Kenapa Ya Gini guys Logikanya kan Setiap orang kan Setiap orang kan punya ini Punya mood masing-masing gitu Punya moodnya masing-masing Sedangkan Kalian tau Mood kan pasti kan Mempengaruhi Cara bermain kan Nah Itu Kalau misalnya kalian bacotin Terus Tim kalian Moodnya makin jelek Itu kan Berarti kan Apa ya Menaikan tingkat Kemungkinan kalah kalian gitu Jadi sayang Kalau misalnya Kalian Ngebacotin tim kalian Sedangkan Tim kalian tuh Malah berusaha Ngebuktiin Aduh gue beban lagi Gue harus mainnya bagus gitu Tapi malah kalian bacotin Yang ada Mood temen kalian tuh Malah hilang Malah makin jelek mainnya Jadi Lebih baik Kalau misalnya musuh ada yang Temen ada yang gimana Mending kalian Hilangin aja baik-baik Kalau misalnya kalian mau marah-marah Mending kalian Tereak-tereak sendiri aja Sumpah Beneran Karena Mood itu tuh Ngaruh banget guys Keadaan perasaan Hati tuh Ngaruh banget Ke dalam permainan Kalau misalnya Kalian udah ngata-ngatain Temen kalian Temen kalian udah pada males Mainnya Wah Itu udah Susah guys Menangnya Karena mood Mood satu tim kalian tuh udah rusak Gara-gara kalian bacotin Terus yang selanjutnya Poin selanjutnya adalah Kalau misalnya kalian udah Kalah tiga kali Di awal game Saran gue Stop Jangan dilanjutin Kenapa? Ini balik lagi guys Ke hal tentang Gue pembahasan tentang mood Mood ya Keadaan hati Keadaan Keadaan perasaan gitu Nah Kalau misalnya kalian Tiga kali kalah Di awal-awal game Itu kan berarti kan Biasanya kan orang-orang kan Moodnya udah rusak ya Udah males gitu Udah males Terus Ya Menurut gue Jangan dipaksa gitu Kalau misalnya udah kalah Sedangkan kalau misalnya udah kalah Tiga kali Itu kan berarti kan Mood kalian udah jelek gitu Nanti kalau misalnya Kalian terusin Terusin Kalian paksa Itu kalian bakal Bakal nambah Wain kekalahan kalian gitu Ah disini udah Udah beres lagi Kita Kita ulang aja ya guys Kita ulang aja dari awal nih Gue ulang dari tengah guys Ternyata Nah Terus Ya pokoknya tadi itu ya Kalau misalnya kalian udah Baru main Tapi tiga kali udah kalah Better stop Karena dengan kekalahan itu aja Itu udah Ngerusak mood kalian kan Gitu Apalagi Tim kalian yang Gak sehati Gitu guys Terus kemudian Pakai hero signature kalian Signature hero Signature hero itu adalah Hero andalan kalian Hero yang paling bisa kalian pake Mungkin kalau misalnya kalian Pedulinya dengan Winred Kalau misalnya Pedulinya dengan Winred Apa yang gue sampaikan disini Kan ini tips untuk Menang gitu Bukan tips untuk Naikin Winred Nah Kalau misalnya kalian pengen menang Kan Masih besarnya kemungkinannya Buat kalian Masih besar Kemungkinannya buat kalian Untuk Kalah gitu Apalagi kalau misalnya Kalian gak pake hero signature Kemungkinannya besar juga Buat kalian dapet tim yang cacat Kemungkinannya besar juga Buat kalian Solo carry Solo carry di tim Gitu Nah Kalau misalnya Kalian pake hero signature kalian Ya berarti Kalau misalnya kalian dapet tim yang cacat Seenggaknya kalian bisa ngangkat Dan masih bisa Mendapatkan kemungkinan Untuk menang Dibanding kalian Dapet timnya jelek Terus kalian picknya Gak sesuai dengan Hero yang kalian bisa Hero yang Kalian jago lah Kalian jago lah Makanya Gitu Jadi Ya Bang kan Nanti WRnya turun bang Ya itu Balik lagi ke Keinginan kalian Kalian maunya Winred naik Atau Bintang naik Gitu Itu pilihannya guys Gitu Terus yang terakhir Poin yang terakhir Ini yang paling penting adalah Komunikasi Ya guys ya Komunikasi Nah Komunikasi ini maksudnya adalah Kalau misalnya Kalian lagi draft pick Kalian lagi draft pick Terus Gue tuh sering ngeliat Banyak orang-orang yang Diem aja Request hero Diem aja Gitu Diem Diem Ditanya Diem Itu Itu bikin ini guys Itu sejujurnya Itu bikin orang lain bingung Dan bikin orang lain males Sampai akhirnya Kalau misalnya gak ada yang request Biasanya Orang-orang itu pada Pada ini Pada pick asal Nah Saran dari gue Kalau misalnya kalian lagi draft pick Kalian tuh jangan diem deh Kalian jangan diem Lebih baik kalian Sampaikan Hero-hero Signature kalian Kalian bisa pake apa Kalian user apa Gitu Kalau misalnya kalian bilang Gak bisa main tank Ya mungkin kalian bisa langsung Kasih Wind rate Hero-hero Signature kalian Yang kalian jago Jadi Sorry gue gak bisa main tank Kalian ketik Sorry gue gak bisa main tank Terus kalian langsung tunjukin WR Hero assassin kalian Yang tinggi-tinggi Nah itu yang kayak gitu Biasanya dipercaya Dan Apa ya Dan Lebih Lebih bisa dimengerti lah Oleh orang-orang random itu Gitu Terus kalau misalnya Hubungannya sama yang tadi bacot Bang gimana kalau misalnya Komunikasi Tapi kan kita mau dibacotin Nah Itu urusannya beda lagi guys Kalau misalnya kalian dibacotin Itu emang lebih baik Kalian tuh diem aja Atau mute Mute Jadi kalian Yang penting kalian Mood kalian bermain Dengan Bermain Mood kalian bermain itu Aman lah Gitu Dibanding Kalian cuma dengerin Dengerin mereka ngebacot Dengerin mereka apa Itu kan jatuhnya Udah bukan komunikasi Itu cuma Komunikasi satu arang Yang disampaikan oleh Orang yang benci kita Jadi Lebih baik Yaudah kita mute aja Kita main sesuai Kemampuan kita Yang terbaik Gitu guys Dan Kayaknya sampai situ aja guys ya Gue minta maaf banget Kalau misalnya Gue gak bisa nih Ngasih saran Gimana caranya Winstreet di Soloreng Karena menurut gue Itu emang gak bisa guys Karena Tim yang kalian dapet Pada saat kalian Soloreng Itu Berbagai kepribadian Berbagai people bermain Berbagai Berbagai apa ya Berbagai role Atau mungkin kalian bisa Kedapetan tim yang User tank semua Atau Kebanyakan user assassin semua Itu gak bisa dihindari Jadi Sorry banget Gue gak bisa ngasih Tips itu Karena Menurut gue emang Belum ada cara Untuk winstreet di Soloreng Kecuali cheat ya Mungkin kalau cheat ya Nah Oke gitu aja guys Semoga bermanfaat Bagi kalian ya Dan kalau misalnya Kalian mau ada Pembahasan Atau misalnya Kalian mau diskusi Ke gue Bersama gue Atau kalian mau ngasih Saran ke gue Kalian bisa langsung Isi aja di kolom komentar Oke Disitu Pasti gue bales Kalau misalnya Yang emang Kalian bertanya dengan serius Itu pasti gue bales Tenang aja Gue gak sombong loh Disini oke Oke segitu aja videonya Jangan lupa kalian Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian Agar kalian gak ketinggalan Informasi menarik Dan update video terbaru Dari channel DeusWive Sampai jumpa semuanya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax